Intro Halo semuanya, selamat datang di channel ZagGamer, bareng gue Zaggenos Dan ya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat terus dan juga lancar terus resikinya Dan selalu diberikan ke lapangan serta berkah dalam kehidupan kalian Dan pada video kali ini, gue bakalan memberikan informasi kepada kalian semua Mengenai game GTA Liberty City Stories Ya mungkin game Liberty City Stories ini tuh adalah game yang gue yakin banget kalian jarang mainin Atau mungkin kalian tidak mengenal game ini sebagaimana kalian mengenal game GTA San Andreas Tetapi, game GTA Liberty City Stories itu punya cerita dan juga berbagai easter egg yang juga gak kalah keren dari game GTA San Andreas Kira-kira nih, apa aja sih easter egg tersebut? Jadi di video kali ini, gue akan menceritakan tentang beberapa easter egg yang ini berhubungan sama film ya Dan di video selanjutnya, gue akan menceritakan tentang beberapa hal menarik dari game GTA Liberty City Stories Buat kalian semua Yang semoga dengan itu, kalian bisa mendapatkan informasi baru yang fresh Dari channel Zagammer Nah sebelum kita langsung masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru lainnya Seputar game GTA maupun game-game open world yang bakalan gue bahas dan gue mainkan Dan jangan lupa pencet notifikasinya Karena di video-video berikutnya, gue akan premiere di setiap video update Well, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Are you ready? Let's go! Kalau kita ngomongin mengenai salah satu karakter dari game GTA Liberty City Stories Yang menurut gue sangat-sangat membekas di hati gue Maka karakter tersebut tuh adalah si Salvatore Leone Siapa itu Salvatore Leone? Jadi Salvatore Leone ini tuh adalah salah satu pemimpin mafia di game Liberty City Stories Yang mana dia adalah pemimpin dari Leone Family Dan dia adalah boss kita atau boss pertama kita di game GTA Liberty City Stories Yang tentunya ketika kita itu menjalankan beberapa misi yang ada di game GTA Liberty City Stories Nanti seiring berjalannya waktu kita akan bertemu dengan orang-orang penting Yang punya hubungan dengan Salvatore Leone ini Jadi bisa dibilang Salvatore Leone ini tuh adalah salah satu karakter yang mana membuka rezeki kita gitu kan Ketika kita menjalankan misi-misi di game GTA Liberty City Stories Sebagai Tony Cipriani Yang mana Tony Cipriani ini tuh adalah karakter utama dari game GTA Liberty City Stories Nah seperti yang gue bilang ya Bahwa di game GTA Liberty City Stories itu ada semacam easter egg atau referensi film Nah kalau misalkan kalian bertanya Bang, Salvatore Leone ini tuh easter egg atau referensi dari film apa? Maka jawabannya adalah Salvatore Leone ini tuh adalah easter egg dan juga referensi dari karakter dari film The Godfather Yang bernama Don Corleone Agak-agak mirip kan? Karena ada kata Leonnya di dalam nama mereka Tapi nih kalau misalkan kalian perhatiin bener-bener Sebenernya secara fisik dan juga bentuk badan Salvatore Leone dan juga Don Corleone itu juga punya badan yang gempal gitu Mirip banget kan? Selanjutnya Kill Bill Nah kalau kita ngomongin mengenai salah satu film terbaik yang dibikin atau disutradarai sama Quentin Tarantino Maka film Kill Bill ini adalah salah satu film terbaik ya menurut gue Kalau misalkan ya kalian belum nonton film Kill Bill Coba deh kalian nonton film Kill Bill gitu Ini sebenernya dulu pernah tayang juga di TV Cuman banyak banget sensornya Nah referensi apa sih kira-kira yang ada di game GTA Liberty City Stories Yang berhubungan sama film Kill Bill Referensi dan juga easter egg tersebut adalah misi Dimana kita sebagai Tony Cipriani Diharuskan untuk nge-kill beberapa orang yang ada di taman kota Liberty Yang ini kalau gak salah misinya tuh ada di kota kedua Yang dimana kita gak boleh pakai senjata apapun selain katana yang kita bawa gitu Dan setelah Tony berhasil menyelesaikan misinya Maka Tony nantinya tuh akan diberikan semacam kostum yang mana Kostumnya tuh adalah kostum yang berwarna kuning gitu kan Tapi punya garis-garis berwarna hitam Dan ini adalah referensi dari film Kill Bill Yang dimana kalau misalkan kalian nonton filmnya gitu kan Ada adegan dimana karakter utamanya itu menggunakan kostum berwarna kuning bergaris hitam Dan juga membawa yang namanya katana Yang mana katana ini tuh nantinya akan digunakan untuk menyerang para orang-orang yang ada di dalam sebuah rumah Dan ya menurut gue ini adalah salah satu referensi dan juga easter egg terbaik Yang ada di game Liberty City Stories Yang dimana menampilkan sebuah misi dan juga memberikan sebuah kostum Yang punya bentuk dan warna sama dengan yang ada di film Kill Bill Coba deh kalian nonton film Kill Bill Karena menurut gue film ini tuh bener-bener keren Selanjutnya adalah Jason Voorhees Nah di game GTA Liberty City Stories itu tuh ada sebuah misi di kota pertama Yang dimana kita sebagai Tony Cipriani itu diharuskan masuk ke dalam sebuah kapal besar Yang mana di kapal tersebut nantinya tuh kita akan menghadapi berbagai orang-orang yang Membawa sebuah chainshow gitu kan Dan mengejar-ngejar si Tony ini sebagai karakter utama untuk dibunuh Nah ketika kita berhasil menyelesaikan misi tersebut dan bisa keluar dari kapal tersebut itu Maka kita nantinya tuh akan diberikan sebuah kostum yang ini kostumnya mirip banget Dengan kostumnya si Jason Voorhees Kalau misalkan kalian gak tau siapa Jason Voorhees Jason Voorhees ini tuh adalah salah satu karakter yang ada di sebuah film horror yang ada di Hollywood Yang mana kalau misalkan ya gua-gua yakin banget lah Kalian tuh pasti tau sama karakter satu ini Karena lumayan terkenal juga gitu di Indonesia ya kan Bahkan pernah tayang di TV swasta Yang mana kalau gua gak salah inget Judul dari salah satu film yang didalamnya ada si Jason Voorhees ini tuh adalah Freddy vs Jason Selanjutnya Teen Titan Nah mungkin buat kalian yang dulu sering nontonin film kartun gitu kan Di TV-TV swasta gitu Atau mungkin sekarang kalian itu lagi nontonin masih nontonin film kartun Maka kalian tuh pasti tau lah sama yang namanya Teen Titan Yaitu suatu kelompok superhero muda dari DC Comics Dan ya di game GTA Liberty City Stories Itu ada referensi atau easter egg dari Teen Titan ini Yaitu sebuah kostum yang bernama Hero Garp Dan kostum ini bisa kita dapatkan jika kita sudah menyelesaikan sebuah misi Yang bernama Avenging Angels Sampai dengan level 15 Yang tentunya misi ini tuh bisa kita jalankan di sekitar daerah Shoreside Valley Dan kalau misalkan kita lihat bener-bener gitu kan kostum Hero Garp ini Kostum ini tuh punya bentuk T di bagian tengahnya Dan juga ada kayak semacam celana kolor gitu Yang berwarna kuning Dan dengan topeng berwarna hitam yang punya kacamata berwarna putih Gue gak tau ini mirip apa Tapi kostum ini secara pewarnaan agak-agak mirip sama Robin So itu dia beberapa easter egg dari film yang muncul di game GTA Liberty City Stories Gimana? Apa kalian suka sama video ini? Kalau kalian suka sama video tipe-tipe kayak gini Kalian bisa langsung aja like dan subscribe channel ZGamer Serta nyalain notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Dan juga kalau misalkan nih kalian punya saran konten Apa yang harus gue buat Kalian bisa langsung aja tulis di komentar Agar nantinya next gue bakal bikin pembahasannya Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini Dari awal sampai habis Jangan lupa jaga kesehatan Jaga pola makan Jaga pola tidur Dan olahraga Gue Segenos See you next game Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax